Intro Siap belajar spoken expression lagi ya Well terkadang dalam daily conversation Kita masih banyak menggunakan kalimat berbahasa Inggris Yang ternyata lokal banget alias masih Indonesia banget Langsung aja disimak ekspresi apa saja yang belum banyak tahu penggunaan yang benar How are you doing? How's everything? Artinya sama dengan how are you Agar menanyakan kabar lebih bervariasi A little bit A little Jika ada orang bertanya bisa bahasa Inggris? Banyak yang jawab little-little Padahal ini salah Untuk bilang jika kalian hanya bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit Kalian bisa gunakan A little bit Atau a little How come? Ekspresi ini biasa digunakan Jika seseorang tidak percaya Atau terkejut Untuk yang salah kaprah Biasanya orang-orang bilang How can? Tapi yang benar adalah How come? Yang artinya bagaimana bisa Alias Kok bisa? Sorry I didn't mean to Ekspresi ini disampaikan jika kalian tidak sengaja melakukan sesuatu Artinya Maaf gak sengaja You are really something Ini artinya Kamu ada-ada saja Bisa digunakan ketika teman kita atau lawan bicara melakukan sesuatu yang tidak terduga Don't take too long Artinya Jangan lama-lama Ekspresi ini biasa digunakan ketika meminta teman kita jangan terlalu lama melakukan sesuatu Where have you been? Nah ekspresi ini bisa kita gunakan ketika orang tersebut baru kembali dari suatu tempat Atau dia sudah lama pergi Tidak pernah bertemu dengan kita lagi Where have you been? Artinya Dari mana aja What a coincidence Artinya kebetulan sekali Biasa digunakan ketika kita tidak sengaja bertemu dengan seseorang di suatu tempat I have no idea Ekspresi ini merupakan bentuk lain dari I don't know Jadi kalian bisa bilang I have no idea Selain I don't know ketika tidak paham tentang suatu hal Don't take it personal Ketika kita khawatir orang lain atau lawan bicara kita tersinggung dengan omongan kita Maka kalian bisa bilang don't take it personal Yang artinya jangan diambil hati So don't forget to use it in your daily conversations See you next time Don't forget